Salah satu skenario yang dirancang PDIP untuk Pilpres nanti adalah menempatkan Sang Ketua Umum Megawati sebagai Capres dan Jokowi sebagai Cawapresnya. Hasil survei Pusat Data Bersatu pada pertengahan tahun lalu mencoba menggambarkan pilihan rakyat seandainya Jokowi ditempatkan sebagai calon wakil presiden. Hasilnya pasangan Mega Jokowi berada di urutan ketiga di bawah Prabowo Jokowi dan Abu Rizal Bakri Jokowi. Hasil ini seolah menggambarkan Mega Jokowi bukan pasangan ideal seperti yang diharapkan rakyat. Survei PDB tadi tidak memberi gambaran nyata karena tak mungkin Jokowi menjadi Cawapres semua kandidat. Dari survei lain yaitu hasil riset lembaga klimatologi politik pasangan berada di urutan teratas bila bersaing dengan pasangan Capres-Cawapres partai lain yang sudah banyak disebut. Namun angka ini tidak membuat pasangan Mega Jokowi bisa tidur tenang. Kemungkinan kalah masih sangat besar. Hanya beda 0,3% saja dari peringkat kedua. Dengan margin of error 4,6% sangat besar peluang Wiranto Haritanu untuk menyalip Mega Jokowi. Hasil survei lain yaitu hasil riset carta politika pada akhir tahun lalu juga menggambarkan hasil yang serupa. Meski unggul, angka elektabilitas Mega Jokowi tak jauh dari kandidat lain. Meski unggul, angkanya juga tipis, tidak sampai 2%. Dengan margin of error 2,8%, ini menunjukkan pasangan Mega Jokowi rawan kalah. Sudah dua lembaga survei yang mengatakan pasangan ini sulit menang di Pilpres nanti. Berdasarkan riset CSIS pada akhir tahun lalu, nama Jokowi adalah nama yang keluar secara spontan jika publik ditanya siapa capres keinginan mereka. Nama guru DKI Jakarta itu unggul, sangat jauh dibanding kandidat lain. Yang terdekat adalah Prabowo dengan selisih angka lebih dari 20%. Nah, dari survei ini, nama Megawati tidak termasuk dalam tiga besar capres pilihan. Efek Jokowi ternyata sangat berpengaruh pada elektabilitas partai. Jika tidak mencalonkan Jokowi, hanya 17,6% saja yang akan memilih PDIP. Sementara jika Jokowi dicalonkan sebagai capres, maka angkanya hampir berlipat 2. Artinya, jika PDIP ingin menang telak dalam pemilu nanti, penetapan capres partai harus dilakukan sebelum pemilu legislatif, dan calonnya berdasarkan survei adalah Jokowi. Siapapun yang akan ditetapkan oleh Megawati sebagai capres, yang penting bukan hanya yang menguntungkan partai, dan bukan hanya sekadar memuaskan keinginan rakyat, tapi juga mewujudkan harapan untuk Indonesia lebih baik. Saya Dikamru, saksikan Let's Vote episode selanjutnya setiap Kamis pukul 20.00 lebih 5.00 waktu Indonesia Barat. Let's Vote, jangan golf! Terima kasih telah menonton!